Proses evakuasi seorang warga yang mengamuk berlangsung tegang dan dramatis. Petugas dari tim Gegana Polda, Jawa Timur terpaksa menembakkan gas air mata untuk melompohkan pelaku. Pemirsa aksi brutal geng motor viral di media sosial, selain merusak kendaraan, kelompok ini juga menganiaya pedagang rokok. Seorang pria pengangguran ditangkap polisi setelah melakukan penipuan sebagai TNI gadungan. Kepada korbannya, pelaku mengaku bisa meloloskan masuk TNI dengan membayar 100 juta rupiah.